Intro Orang awam seperti saya ini Sebagai pemula membaca Al-Quran Tetapi tidak tahu artinya Dan tidak tartil dalam tajwidnya Apakah tetap mendapatkan syafaat Al-Quran Kelak di hari akhirat Quran memberi syafaat itu Bukan karena bacaannya Nabi kita mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa'un Wa makhilun musadda'kun Faman ja'alahu Amamahu Wadda'hu ilal janna Wa manja'alahu warahu Sakohu ilan nar Itu syafaat Al-Quran itu syafaat Syafaat itu apa? Pertolongan Jadi Al-Quran itu syafaat Yang bisa diterima Syafaatnya Yang mensyafaati Yang bisa menolong Syafi'un musyafa'un Dan Al-Quran itu Dan Al-Quran itu Bagu pembelah Yang dibenarkan Nah dapatnya syafaat Siapa yang menjadikan Al-Quran Di depannya Didukung oleh hadis lain Duru ma'kitabillahi haithuma Daroh Beridarlah kamu Mengikuti Al-Quran Kemana saja Al-Quran itu membawa kamu Ya Nah itu ternyata Kalau kita mengikuti Al-Quran Al-Quran jalan ke manusia Diikuti terus Itu menuntun kamu Masuk surga Sekalipun kamu paham Artinya Yang ngerti maksudnya Tetapi kalau menjadikan Al-Quran di belakangmu Hawa nafsumu yang di depan Ya Al-Qurannya harus mengikuti Keinginan hawa nafsunya Saqohi'lanar Melemparkan kamu Kedalam neraka Walaupun paham Al-Quran Bisa membaca Dengan fasih Tetapi tidak mengamalkan Sesuai tuntunan Quran Qurannya melarang Malah kamu menerjangnya Quran memerintahkan Kamu jauhi Tolak belakang dengan Quran Walaupun kamu paham Ini menurut Quran Jangan ya rakan Nek jangan Ngerti toh Jangan ya rakan Ini Yang piwak Ini umumeng Ini Yang kuram Umumeng Dikucilkan masyarakat Terus dianggap Yang orang Umum Nah padahal Kalau kembalikan Padahal Quran lagi Ya Kalau kamu mengikuti Umumnya orang Walaupun bertentangan Dengan Quran Tapi sudah menjadi umum Orang Islam Sujikan Kamu makin jauh Tersesat dari jalan Allah Tersesat Tapi kalau saya mengikuti Tuntunan Quran Tidak umum Justru kamu tidak umum Itu yang selamat Ya resikonya dirasani Diarangnya orang Umum Diarangnya orang Bermasyarakat Tapi Nabi kita Mengatakan Fatubah Lilhurba Bahagia orang Yang tidak umum Karena mengikuti Tuntunan Al-Quran Terus tidak umum Dengan masyarakat Pada umumnya Dikatakan Tidak bermusyarakat Tidak mau bergaul Dengan masyarakat Atau menjadi orang Yang nyeleneh Itu orang yang berbahagia Maka Quran menjadi syafaat itu Kalau kamu mengikuti Isinya Al-Quran itu Sebagaimana mestinya Walaupun kamu paham Bacaannya fasih Paham isi Quran Tapi tidak mau mengikuti Quran Qurannya di Ditaruh di belakang Hawa nasunya yang di depan Melemparkan ke Kebeneraka Jadi tidak akan dapat Safaat Yang didapatkan Safaat Quran itu Nanti untuk Safaat Mohcon Hasilnya membaca Nah Maka supaya Kamu bisa Ikutilah Quran Kemana saja Membah kamu Kamu ikuti Maka perlu ngaji Ya Walaupun kamu masih Grotal-gradul Itu membacanya Tapi berusaha Untuk memahami Ya sudah Kalau sudah paham Diamalkan Lebih manfaat Daripada Pinter ngaji Fasih Tapi tidak mengamalkan Quran itu yang penting Bukan Bukan fasihnya Bacaannya Saja Bukan Tapi pengamalannya Ya Baca Quran Baik Itu juga Perintah Allah Artil Quran At-Tartila Itulah Quran Dengan Tartil Tapi hanya Jangan Jangan puas Jangan Bisa membaca Tidak paham Kalau kamu hanya Bisa membaca Saja Tidak memahami Kamu gak bisa Mengikuti Quran Membawa kemana Tadi Gak bisa Kamu hanya Memperbanyak Baca Quran Ya Tantang Gulek Ganjaran Memang Quran itu Kalau kamu baca Satu huruf Sepuluh nilainya Sepuluh pahala Kamu baca Satu Jus Berapa pahalanya Tapi Perlu kamu ketahui Kalau kamu hanya Ngumpulkan pahala Tadi Tidak ngerti Apapun Ya Malah Perintah Quran Yang harus Dilakukan Kamu jauhi Larangan Yang harus dijauhi Malah kamu terjang Hapus Sudah Pahala Membaca Quran Tadi Kamu dapat Lebih dosa Kamu mengabekan Quran Tadi Jadi orang Imbang Ganjarannya Karena oleh Menyepelek Dusanya Gede Yang nyepelek Maka Quran itu Diturunkan oleh Allah Bukan sekedar Untuk bacaan Walaupun Membaca Nilainya Besar Tapi Quran Diturunkan itu Hudal Hudalin Nas Petunjuk Untuk manusia Ya Sebagai petunjuk Sambing itu Quran itu sebagai Al-Furqan Pembeda Pemisah Antara jalan yang Baik Dengan jalan yang Buruk Antara yang Hak Dengan yang Batil Antara yang Halal Dengan yang Haram Kalau tidak Mengerti Selara ngerti Ape Elek Orang Ngerti Jalan surga Jalan Terlaka Tidak Ngerti Maka Quran Diterangkan Yahdi Bihillahu Manitabah Ridwanahu Subulah Salam Quran itu Menuntun manusia Dari jalan sesat Ke jalan Keselamatan Mengeluarkan Manusia Dari Gelap Buritat Tidak Ngerti Apa-apa Ke Alam Yang Terang Benerang Dengan Izin Allah Menunjukkan Manusia Ini Ke jalan Yang Lurus Maka Kalau Tidak Faham Al-Quran Tidak Mungkin Tau Jalan Yang Lurus Padahal Tiap Hari Minta Eh Dinas Sir Tal Musta Kim Ya Allah Tunjukkan Rasa Jalan Yang Lurus Ya Gairil Maghdubi Alahim Walabdolin Ya Jangan Jalanya Ya Orang Yang Kau Ngorkai Dan Jalanya Orang Sesat Minta Jalan Yang Lurus Tapi Yang Ditempuh Malah Jalan Sesat Padahal Karena Gairil Maghdu Gairil Maghdubi Alayhim Bukan Jalannya Orang Yang Kau Marahi Bukan Jalannya Orang Sesat Nah Kok Yang Ditempuh Malah Jalan Yang Dimarahi Oleh Allah Ini Dilarang Oleh Allah Kamu Lagar Berarti Kan Kepengen Dimarahi Allah Kan Nah Maka Maka Itu Kalau Kamu Baca Mengabaikan Isi Tuntunan Al-Quran Tidak Akan Dapat Safaat Jadi Jangan Salah Faham Al-Sangri Mocok Quran Untuk Safaat Wah Cukup Itu Nabi Yang Menerangkan Quran Yang Menerima Quran Dari Allah Nabi Nerangkan Quran Itu Safaat Yang Bisa Diterima Yang Bisa Mensafaati Saratnya Bagaimana Jadikan Quran Didepanmu Kamu Berjalan Dibelakang Quran Mengikuti Terus Quran Kemana Jadi Ikuti Terus Jalannya Itu Menuntun Kamu Kesurga Dapat Safaat Tapi Kalau Quran Kamu Jadikan Dibelakang Perjalan Menuruti Hawa Nafsu Quran Diseret Suruh Mengikuti Mengikuti Dirinya Lemparkan Kamu Kenerakan Dapat Safaat Walaupun Bisa Baca